Selamat pagi, Narasi People! Narasi Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi terkini bersama Kudebera Mulia di Narasi Pagi. Pertama, ada mantan pimpinan KPK yang dapat penghargaan, pernikahan Ketua MK, dan Menko Marves Luhut yang mau audit perusahaan sawit. Selain itu, ada juga Turki yang mau gempur suriah dan IIN Ambon yang polisikan pers mahasiswa. Berikut informasi selengkapnya. Di tengah lesunya kepercayaan publik atas isu pemberantasan korupsi, ada kabar yang membawa angin segar nih. Mantan Wakil Ketua KPK, Saud Sitomorang, mendapatkan penghargaan dari Malaysia. Dan menurut ICW, ini menunjukkan paradoks. Antara penghargaan mantan pimpinan KPK dengan beragam isu miring terkait pimpinan KPK yang sekarang. Saud Sitomorang meraih penghargaan Lifetime Achievement dari Malaysia Anti-Corruption Commission pada selasa malam 24 Mei 2022. Saud pun membagikan torehan ini melalui laman Instagramnya, atsaudsitomorang__ss. Dalam acara itu, ex-wakil Ketua KPK ini menerima penghargaan langsung dari Ketua MACC dan Ketua International Strategy Institute. Penghargaan Lifetime Achievement ini diberikan kepada tokoh yang berjuang dalam isu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain Saud, ada sejumlah tokoh yang menerima penghargaan serupa, yakni Ketua KPK Thailand Natasha Patamasina Ayutaya dan Aktivi Sosial Chu Hongling. Kemudian, mantan Ketua Kantor Berita bernama TV Datuk Seri Asman Ujang dan mantan Deputi MACC Datuk Seri Syamsun Baharing. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, menyampaikan apresiasi atas prestasi Saud Sitomorang. Namun di sisi lain, Kurnia menilai hal ini sebagai bentuk paradoks. Ya, ini tentu paradoks ya. Satu sisi, ex-pimpinan KPK, Bapak Saud Sitomorang mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Badan Antikorupsi Malaysia. Sedangkan pimpinan KPK sekarang, saudari Lili Pintau Disregar, justru disorot oleh Amerika Serikat karena diketahui melanggar kode etik saat berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Praktis memang, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari kepemimpinan Firly Bahuri selama di KPK. Alih-alih memperkuat kelembagaan, ia bersama dengan empat pimpinan KPK lainnya justru bersama-sama menggergaji lembaga antiraswa tersebut. Untuk itu, sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan komisioner KPK periode 2019-2023 adalah kepemimpinan terburuk sepanjang sejarah berdirinya KPK. Gimana guys, kamu setuju gak sama pernyataannya Mas Kurnia? Well, selamat atas penghargaannya Pak Saud. Setelah mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng, Menko Marfes Luhut Bin Serpanjaitan udah ancang-ancang nih. Ia mengaku akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit. Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Meliputi luasan kebun, produksi, hingga kantor pusatnya. Dia mengklaim audit besar-besaran ini bakal menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia. Ia juga bakal menginstruksikan perusahaan-perusahaan itu untuk membangun kantor pusat di Indonesia. Luhut mengatakan kantor perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya, masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri. Menteri yang memegang beragam urusan ini menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya yang mengurus masalah minyak goreng. Menurutnya, yang jadi urusan penting bukanlah siapa yang menanganinya, namun tujuan utamanya, yakni agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat. Well, mau ngingetin aja, nama Luhut selalu dikaitkan dengan kepemilikan saham di PT Toba Sejahtera. Perusahaan yang belakangan berganti nama jadi PT TBS Energi Utama. Nah, selain bisnis tambang dan energi, perusahaan ini juga punya lini bisnis perkebunan sawit melalui anak perusahaannya PT Perkebunan Kaltim Utama 1. Hmm, meski sibuk, jangan sampai ketinggalan ngaudit perusahaan sendiri ya pak. Meski kelangkaan tak lagi terjadi, harga migor di Indonesia masih jauh dari kata terjangkau. Per 25 Mei 2022, per liternya rata harga migor kemasan premium masih di angka Rp25.800. Harga migor kemasan sederhana di angka Rp23.200 dan harga migor curah di angka Rp16.700. Semoga segera tuntas deh masalah minyak goreng ini. Udah pusing bener ini warga plus 6-2 mikirin harga minyak goreng. Kita gak kuat biar paluhut aja. Titip ya pak. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya resmi mempersunting ideyati adik Presiden Jokowi Dodo. Pernikahan berlangsung di Geraha Sabah Buwana Solo, Jawa Tengah, Kamis 26 Mei 2022. Prosesi akad dilakukan dengan menggunakan adat Jawa. Dimulai dengan prosesi pasrah tampi yakni penyerahan pengantin putra kepada keluarga putri. Akad nikah pun dilakukan dengan Jokowi menjadi wali nikah idayati. Wakil Presiden Ma'aruf Amin juga hadir sebagai saksi dari keluarga idayati. Adapun saksi dari keluarga Anwar adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Presiden Jokowi juga sekaligus bertindak sebagai yang menikahkan idayati. Anwar Usman memberikan seperangkat alat sholat dan jam tangan sebagai maskawin. Selain Wakil Presiden dan Panglima TNI, nampak sederet Menteri dan Pejabat Negara menghadiri pernikahan ini. Ada Menko Polhuka Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo, Mendagri Tito, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selanjutnya terlihat Kepala Staf Kopresidenan Muldoko, Menkum Ham Yasona Laoli, Ketua MPR Bambang Susatyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan lainnya. Acara ini berlangsung dengan protokol yang cukup ketat. Tamu yang akan masuk ke gedung diatur sesuai dengan jam undangan, serta diwajibkan memiliki barcode. Kurang lebih sebanyak 200 tamu datang ke acara akad nikah ini. Ketatnya prosesi akad nikah lantaran hadirnya Presiden Jokowi dan Wapres Ma'aruf Amin. Sedangkan untuk acara resepsi lebih longgar. Di hari H pernikahan, sejumlah tokoh buka suara terkait munculnya isu konflik kepentingan dalam pernikahan ini. Wagup DKI Jakarta, Ahmad Risa Patria misalnya, ia menyebut pernikahan ini tak ada hubungannya dengan politik. Hal senada juga dilontarkan tenaga ahli utama kantor staf Kopresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Selamat atas pernikahannya Pak Anwar dan Bu Idayati. Jangan lupa Pak, banyak yang menanti judicial review penghapusan presidential threshold. Institut Agama Islam Negeri Ambon polisikan pers mahasiswanya usai ungkap kasus kekerasan seksual. Loh kok? Pada 11 dan 15 Mei 2022, 9 Pegiat Lembaga Penerbitan Mahasiswa atau LPM Lintas IAIN Ambon menerima surat panggilan polisi. 9 mahasiswa itu dilaporkan oleh Hagilman Pari, fungsional analisis kepegawaian IAIN Ambon kepada Polda Maluku tertanggal 18 Maret 2022. Pelaporan ini terjadi setelah LPM Lintas IAIN Ambon menerbitkan majalah dengan judul IAIN Ambon Rawan Pelecehan pada 14 Maret 2022. Majalah itu adalah hasil liputan investigasi mereka terkait tugaan 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu selama 2015 hingga 2022. Menurut Koalisi Pembela Lembaga Penerbitan Mahasiswa Lintas, upaya pemidanaan ini justru menunjukkan IAIN Ambon tak dapat mewujudkan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menyatakan, kriminalisasi lembaga pers mahasiswa ini tidak pada tempatnya. Penyelesaian sengketannya harus ada hak jawab, bukan pemidanaan. Kemarin mengirimkan surat kepada pihak Kepolda meminta klarifikasi. Karena ketidakjelasan yang tadi ya, apa yang dilaporkan, pasal apa yang dilaporkan, kemudian secara patutnya juga tidak patut. Kemudian juga kita menyampaikan ada surat Dewan Pers yang menyatakan bahwa ini karena jurnalistik. Yang mekanismenya ya harusnya ketika ada keberatan ya hak jawab, hak koreksi, bukan kemudian pemidanaan. Tadi ini karya jurnalistik yang harus dihormati, kepentingan umumnya juga jelas. Jujur saja teman-teman merasa khawatir dan merasa terintimidasi. Jadi seharusnya kasus-kasus seperti ini itu tidak dilanjutkan gitu ya. Karena ini akan mencederai hak kebebasan akademik, akan mencederai kebebasan berekspresi, dan mencederai kebebasan pers. Tapi ruang lingkupnya sebenarnya ini sangat mencederai kebebasan akademik gitu ya. Kami juga sudah melaporkan ini kepada LPSK karena teman-teman merasa khawatir, merasa ketakutan. Karena relasi tadi ya ada relasi yang tidak seimbang gitu ya antara kampus dengan mahasiswa. Jangan sampai kasus kayak gini malah menutupi kejadian yang jadi perhatian besar kita semua. Yakni kekerasan seksual di dalam kampus. Ingat udah ada Permendikbud dan UUTPKS loh. Turki dikabarkan bakal meluncurkan operasi militer ke wilayah Suriah dan bersiap menormalisasi hubungan dengan Israel untuk memantapkan pengaruhnya di Timur Tengah. Hmm, ada apa gerangan? Melansir Associated Press, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk melakukan serangan militer baru di perbatasan selatan Turki. Pengumuman ini membuat spekulasi bahwa target serangan Turki adalah kota Tal Rifat di Suriah. Erdogan menyebut tujuan operasi tersebut adalah mengembalikan upaya pembuatan zona aman sejauh 30 km di dekat perbatasan Turki-Suriah. Erdogan tak memberikan rinci yang lebih lanjut mengenai ucapannya. Tapi, operasi militer itu akan dimulai setelah militer, intelijen, dan pasukan keamanan Turki telah selesai melakukan persiapan. Turki sendiri telah meluncurkan beberapa operasi militer sejak 2016. Operasi dilakukan untuk mengamankan perbatasannya untuk menekan pergerakan unit pertahanan masyarakat Kurdi. Belakangan, Turki juga berusaha menancapkan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Kemarin, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, baru saja menyambangi menlu Israel, Yer Lapid. Mereka bertemu untuk membahas kerjasama ekonomi dan sipil antar dua negara itu. Cavusoglu yakin ia percaya normalisasi hubungan Turki-Israel ini berdampak positif pada penyelesaian konflik Israel-Palestina. Perjalanan Cavusoglu menjadikannya menlu Turki pertama yang mengunjungi Israel dalam 15 tahun. Pelik emang konstelasi politik internasional ini ya. Kita mesti jernih dan objektif dalam melihat langkah-langkah antar negara ini. Gak bisa ditelan mentah-mentah. Tapi terlepas dari itu semua, semoga perdamaian di tiap kawasan di muka bumi ini bisa terwujud ya. Lelah kalau perang terus. Masih tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Minggu depan narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa!